siapa saja yang punya pikiran aneh dan nyelene rong ewu tulung bolin zabubar sayalah orang pertama yang membantah dan tidak setuju selagi ini jake wang rokok sujud jake wang mojo tasbeh jake wang mojo tahlil istighfikhar takhmed membaca sholawat dan salam kepada bila rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharoka dinia gerakan-gerakan sosial keagamaan masih tumbuh subur di republik ini saya yakin baharokai Allah teka wangit teka bumi disak di republik ini Indonesia akan tetap jaya dan sejahtera enam betul Imam Shafi Ibn Idris ini pembungan cidok pondok supaya santri-santri lebih percaya diri supaya santri-santri teguh berpendirian kuat di dalam memegang prinsip bijak di dalam melangkah beliau Imam Shafi Ibn Idris usianya hanya 54 tahun kebaliannya Imam Nawawi ini Imam Nawawi petang puluh limo beliau wafat meninggalkan nama baik prestasi dan prasasti banyak sekali karya-karya ilmiah beliau yang sampai hari ini dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia lebih-lebih umat Islam Indonesia khususnya kalangan pondok pesantri beliau Imam Nawawi pada usia 6 tahun sudah hafal Al-Quran telung puluh juz gak merebet umur 11 tahun beliau sudah menguasai muatoknya Imam Malik bila Imam Malik mendapat pertanyaan dari umat dari masyarakat Imam Malik dahul tanyalah kepada Shafi'i tanyalah kepada Shafi'i saking tawadu'i Imam Shafi'i ini menunjukkan tawadu'nya beliau Imam Shafi'i bin Idris jika ruang saya kita kondisi jika jawabannya sekat Allah 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 beliau Imam Shafi'i sedikit makan sedikit tidur sedikit berbicara banyak bermujadah banyak 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 berdikir dan banyak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ojok percaya ojok percaya uang bisa nyampe drajat kewalian manakala orang tersebut mboten gadai kelakuan istiqomah doyan mangan doyan turu doyan ngomong apalagi hatinya kering dari dekir apalagi hatinya kering dari membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa ingin menjadi orang besar maka ndaknya sering membaca sejarahnya orang besar sing sopan iwang kebindad iwang soleh sing sering moco sejarah iwang soleh understand? para pakar psikologi para pakar pendidikan telah sepakat bahwa apa yang dibaca seseorang akan mempengaruhi sikap mental dan keperibadian seseorang sehingga di wajah ubarang api ada peluang menjadi orang api sehingga di wajah ubarang rusak terbuka peluang untuk menjadi orang yang rusak understand? lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala di dalam wahyu pertamanya Allah berfirman iqra' bismirob bikal ladhi kholak bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan maha benar Allah dengan segala firmannya ayat ini sebagai ayat yang mengusung revolusi ini ilmiah pertama di Jakarta Raya ini ayat ini yang membuka matanya dunia yang buta menjadi melek ayat ini yang mengangkat harkat dan martabat bangsa-bangsa yang biadab menjadi bangsa-bangsa yang beradab waqamu salih alam amat ya nabok gusyusyuk dipun terus lagi nih ini ngaji ini makin dalu munggangnya keritnya naik bisa dilanjut ojok percaya onok wong alim ojok percaya onok wong hebat manakala miskin baca lebih-lebih miskin membaca Al-Quran maka sangatlah jerdas maka sangatlah bijak ada pepatah yang mengatakan air beriak tanda tak dalam tongkosong nyaring bunyinya waqamu salih alam amat bisa dilanjut sering saya sampaikan dalam ceramah sering saya sampaikan dalam tulisan sering saya sampaikan dalam seminar dalam dialog untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa untuk mengukur kemajuan sebuah negara untuk mengukur kemajuan sebuah masyarakat sebuah masyarakat yang pertama untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa sebuah sebuah negara sebuah masyarakat tolak ukur yang pertama adalah kualitas pendidikan kualitas pendidikan ngomong bah pendidikan tidak bisa lepas berbicara masa depannya tiga hal bangsa dan negara bangsa dan negara di Indonesia jadi cacaran genjang belak ketupat wubus persegi panjang apapun bentuknya sangat ditentukan kualitas pendidikan pada hari ini sebuah masyarakat mulai kulau melebubu untuk pesantren tegala kejauh adem kulau jatuh solawat apa mana seneng poso seneng nodok lawangi langit seneng mujahadak sekaligus sebagai jawaban ada orang dipikiran yang aneh yang aneh mengarangi Indonesia siapa saja yang punya pikiran aneh dan nyelene yang aneh saya lah orang pertama yang membantah dan tidak setuju selagi jatuh 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 membaca salawat dan salam kepada Rasulullah al-kharoka dinia gerakan-gerakan sosial keagamaan masih tumbuh di republik ini saya yakin baharokai Allah teka bangit teka bumi di republik ini Indonesia akan tetap jaya dan sejahtera lu lu tegal Tegar berkakab sehingga bentang nguntang tetapi dihuntang manis tak setel ini pokoknya dihuntang ini manis tak setel hati jam rolas kayak tegak loh ini kau ke campi tulung minggu saking gramatikus Yusuf kudoni ini di Jawa Timur pula saking gramat sing undangnya